Intro Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu Saya Julia Gekoniawati Kebetulan saya juga bergabung dengan Ibu Sukma Mulutasi yang baik dengan Ibu Sukma Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Ibu Sukma Mas Ibnuk, setuju sekali karena Saya positif Indonesia akan menjadi bangsa yang besar Tidak hanya nanti, cuma segera Karena gini, pada saat CSD sampai sekarang Yang saya dengar Indonesia masih negara berkembang Kapan kita maju? Padahal itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu Dan kita menyadari ini banyak yang berkontribusi Banyak yang punya kepentingan pribadi dan kelompok Mengatasnamakan rakyat katanya Prakteknya nol besar Nah, kebetulan saya juga sebagai akademisi Saya ngajar di satu universitas Saya kebagian mengampu mata kuliah Pancasila Saya bilang sama siswa saya Coba kamu buat satu ideologi yang bisa menyaingi Pancasila Anda kenal beberapa ideologi yang ada di dunia Semua ada plus minusnya Tapi begitu Anda mengenal Pancasila Begitu Anda tahu Pancasila Tidak ada minusnya Semuanya bagus Bahkan, terakhir kemarin saya ikut diskusi kebangsaan Banyak negara di luar sana yang ingin mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara Harusnya kita bangga Kita yang pertama menemukan nilai-nilai itu Malu kita Negara lain ingin mengambil Pancasila sebagai dasar negara Kita malah ada sebagian yang mohon maaf Mungkin kurang pencerahan Mungkin pada saat kuliah Mereka bolong pada saat mata kuliah Pancasila Mereka bilang Pancasila ketongkut Please Anda kemana saat itu Anda lihat Ya, anak Pancasila itu berada di luar Sekarang baru Ya, saya ngerti ya Mungkin benar apa yang dikatakan Uang semuanya Kuasa terbatas Mohon maaf Agama terbatas Terbatas pengetahuannya Dengan dicepapi uang Kepang Jual ayat saya bilang Ialah penelitian agama yang sebenarnya Saya malah Agama saya Terus saya muslim Maaf Saya tidak mau Agama saya dibawa bang Untuk hal-hal yang disimpan hidupnya Agama bagi perusahaan Tidak ada hubungannya dengan agama Agama-agama Itu hubungan kita dengan Tuhan Jangan didual hanya untuk recehan Sebenarnya Enggak sebanding Saya bilang Saya ingin semoga Moga-moga Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada yang berwenang Berkompeten Supaya gini Nilai Pancasila di era milenial sekarang itu bisa mengeti dengan bahasa milenial Bahasa milenial tidak sama dengan bahasa kita dulu Jujur Mahasiswa kalau tidak saya dengan cara yang milenial tidak akan mau dengan mata kuliah saya Bu, buat apa Pancasila ada lagi nih? Kami dari SD, SNP, SMA, Pancasila tidak tahu nih Kenapa mata kuliah ada lagi? Itu tantangan buat kita Makanya saya tidak pernah mau presentasi di kelas Karena presentasi jujur Pak Bapak Ibu Presentasi yang dengar hanya dua bales Jepang Sisanya ngobrol Saya tidak mau Makanya saya bilang Setiap tugas itu saya minta Anda bikin film Untuk Anda yang upload di Youtube Saya ingin semua orang tahu Masa milenial sekarang itu masih cinta Nah jadi saya minta Sekebetulan juga Kemarin kita ada diskusi kebaksaan dengan Ibu Sukmawati juga Kita sudah sampaikan ke BPIP Kita minta untuk tantangan sekarang Mohon kepada Kemendian Menry Sekundi Tim Menny Good Untuk bikin satu kurikulum Saya lebih suka balik ke PMP Pendika Moral Pancasila Jadi ada pendidik pekati Semuanya tercakup di situ Hanya mungkin dimodifikasi dengan bahasa kekinya Bapak Ibu Yang mungkin bahasanya mungkin Ya kita sesuai Karena jujurlah Mereka baca textbook itu tidak mau Mereka baca Mereka saya usulkan Saya sudah ada konsep untuk bikin satu komik Anak sekarang itu sukanya komik Anak sekarang itu sukanya nge-vlog Jadi saya minta Ibu Bagaimana? Maaf Bagaimana kita lihat bagaimana itu berbantasnya di negara Pancasila? Oke Jadi gini Bu Maksudnya gini Kita bikin Supaya bagaimana itu mudah dimengerti oleh semua segmen Kalau mungkin segmen Bapak Ibu sekarang Saya yakin banget Bapak Ibu Tapi untuk anak sekarang Dengan berbagai macam media sosial yang ada Kemudian ada internet segala macam Youtube yang Jujur aja Itu hampir seperti tak masopil Itu ada di semua Anak sekarang Kita bisa buka yang Yang bisa Yang boleh dilihat Yang bisa dilihat Itu bisa gampang sekarang Masuk nilainnya Pancasila Dengan cara kekinian Makanya Kita udah sampaikan Dengan berupa Anak sekarang sukanya apa sih? Jangan anak sekarang suka baca buku sasrah Mungkin bisa dihitung dengan jari Tapi kalau anak sekarang suka dengan komik Aduh Sebenarnya minta angkut Makanya kita masuk Oke Kita bikin komik Komik yang nilainya nilainya Pancasila Oke Maksudnya apa? Youtube Youtube isi apa? Nilai Pancasila Tapi dengan arah kekinian Mungkin dengan ngelek Dengan segala macem Dance Segala Beatbox Segala macem Kita masuk nilainya Pancasila Nah Itu satu bu Yang kedua Kita juga minta ke pemerintah Supaya apa? Mengadakan simbol Pempa Pempa supaya apa? Merefresh lagi please Gitu loh Jadi tidak seperti ASN sekarang Mohon maaf ASN sekarang Kebanyakan sudah terpapar Nantikalisme Kita gak pengen itu terjadi Saya gak rela Sama saja Kata jadi surya Saya gak pengen Sila macem Saya pengen Indonesia Dan Indonesia Sekarang dengan tempat Hasilannya sekarang Jadi Itu yang kedua Yang ketiga Mungkin ini ada Tapi ya kalau bisa sih Mudah-mudahan Adanya litsus Litsus itu Lebih enak Karena ada eka Ada eki Jadi Eksem kanan Eksem kiri Jadi kalau sekarang Itu bisa Bisa kita lihat Oh Nanti ini terpapar gak sih Jadi bisa Nanti ke depan Bisa Paling tidak Antisipasi Jangan seperti yang sekarang Belum ada kata terlambat Selamat kita Minyak Minyak baik Untuk Indonesia Lebih maju Indonesia Menjuskan dunia Saya percaya Kita bisa Nama sore Bapak Ibu Terima kasih Sampai jumpa